Sejumlah korban tewas ditemukan dari bawah reruntuhan bangunan yang terkena serangan udara Israel di Kanyonis pada hari Jumat 8 Desember 2023 waktu setempat. Tim penyelamat dan warga mengevakuasi jenazah para korban serangan udara Israel, sementara yang lain berhasil melarikan diri dari bangunan yang rusak, membawa serta anak-anak yang terluka. Israel telah menetapkan zona aman di Gaza Selatan, namun serangan udara dan darat yang semakin meluas telah membuat warga Palestina berada dalam kondisi kemanusiaan yang disebut mengerikan. PBB memperkirakan 1,9 juta orang telah mengungsi dan perintah evakuasi militer baru memaksa orang-orang mengungsi ke wilayah yang semakin mengecil. Kebanyakan dari mereka kekurangan makanan, air, dan obat-obatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.